Intro Assalamualaikum teman-teman semua Ketemu lagi dengan mas IM Nah di belakang saya ini ada sebuah unit Suzuki Balino tahun 2002 Nah di video kali ini Kita akan mereview Mobil ini secara detail Dan oleh pemiliknya Mobil ini akan dijual Bagaimana kondisinya dan berapa harganya Simak video ini sampai akhir Jangan lupa like dan subscribe channel Inflok Agar kita dapat video-video menarik berikutnya Oke kita lihat secara fisik ya dari luar dulu Ini warnanya Boleh dibilang apa ya Gold ya Gold kuning Inilah namanya Kalau saya sih ngaraninya kuning kecepatan gitu ya Dan Bodinya Ya Ini secara umum masih bagus Setnya masih ori Ya minim tempulan Hampir serata semua begitu Ya Masih bagus semua Ya lihat Bagian ini Talang-talang air begini masih rapi juga Ini Oke Kondisi cat Saya jamin Untuk mobil seusia ini Masih sangat isengkewa Ya Minim tempul Minim sepetan ya Masih Ori kebanyakan Karena ini unit terawat Ya Sarang dipakai Ini perhatikan bagian atas Masih bagus semua Oke itu untuk kondisi cat Sekarang coba kita masuk Ini Ke kaki-kaki ya Ini kita perhatikan Bannya Ini dari ban belakang Peleknya Ring 14 Ori Suzuki Baleno Bannya Yang Belakang ini Masih lumayan 60% lah Masih lumayan tebal Oke kita perhatikan Sebentar kolongnya Kita center ya Kita perhatikan kolong-kolongnya Insya Allah aman Tanpa Kropos Ya Tidak ada ya Bersih Oke Ini mobil terawat Bukan mobil obrokan Asli Lat Api Jogja Kemudian dimutasi ke Solo Jadi insya Allah aman Bukan bekas banjir Ini Depan Kemudian Depan Kiri Kondisinya juga sama 60% Kemudian kita perhatikan kolongnya Perhatikan Sesi ya Tidak ada Kropos Di bagian sini Kolong Oke Kemudian Ban Kedepan Kanan Ini Kondisi bannya Kurang Bagus Kalau yang ini Kanan ini Ini kondisi 50% Tapi masih lumayan Untuk beberapa bulan ke depan Masih aman Jadi ada yang kropos juga Aman ya Ini kita perhatikan Ini bagian bawah Biasanya kalau ada yang kropos Di bagian-bagian ini Aman ya Kemudian ini Belakang Bukan Kondisinya juga masih bagus 60% Dan Tidak ada Karat Kropos Oke Biasanya disini Kalau ada yang karat Biasanya disini Oke Secara umum Kondisi bodi Saya katakan Sangat istimewa Untuk mobil Seusia ini Nilai 80% Bodinya Bodi luar ya Sekarang coba kita masuk ke Jalan Oke Ini kita perhatikan Bagian karet Karet Karpet ya Ini Ini ada sedikit begini Retak sedikit Tapi belum pecah Ya Ini masih ori semuanya Ini kita buka Masih bagus ya Masih Karpetnya juga masih ori Ini Bagus semua Oke Oke Tidak ada masalah Oke Coba kita yang perhatikan Yang sana Ini kiri belakang Karpet dan jok Masih Ori semua Oke Untuk bodi Tidak ada masalah Daik luar Maupun dalam Ini bagian Belak Bawah pintu Biasanya Kalau ada yang teropos Di sini Sudah ada Ini tidak ada Aman Bukan Kas Teropos Air di dalam Ya Bersih Kelapanya bersih Asi ori Ini Bawahnya Sekarang Coba kita Lihat Bodi Interior Bodinya Dari Sebelah Sopir Ya Oke Sekarang kita Masuk ke Interior Ini Daspornya Masih bagus Bahannya Plastik Ya Tebal Kualitas Bagus Ini Lajinya Juga Masih Oke Gantingannya Oke Ini Ruang Penyimanan Juga Masih Oke Ini Kisi Kisi AC Masih Bagus Semuanya Ini Juga Oke Tidak Ada Yang Sempal Uniknya Single Din Ini Pengaturan AC Nya Begini Ya Masih Juga Masih Jalan Nanti Kita Cek Bagaimana Dinginnya Atau Enggak Dan Ini Transmisi Manual Handbrake Ini Untuk General Juga Masih Oke Ini Stang Sopir Juga Masih Oke Ini Ada Sedikit Bekas Pemakaian Wajar Ya Tapi Overall Masih Bagus Untuk Odometernya Sudah 143.252 Kilometer Ini Untuk Usia Mobil Sebuah Ini Angka Segini Masih Tergolong Minim Oke Ini Kemudian Panel Panel Semuanya Menyala Oke Ada Masalah Kelaksan Oke Ya Kemudian Power Window Ini Power Window Central Lock Tentrinya Masih Bagus Suka Tidak Ada Masalah Tentrinya Di Semua Pintu Masih Oke Oke Ini Atasnya Masih Oke Juga Tidak Ada Masalah Di Interior Kemudian Jobnya Ini Masih Ori Banyak Apa Ini Namanya Fabric Tidak Tidak Ada Bekas Jebul Juga Ini Masih Bagus Biasanya Kalau Di Kursi Sopir Ini Yang Paling Rawan Jebul Ini Masih Bagus Kondisinya Ini Untuk Pengaturannya Yang Belakang Kita Cek Oke Masih Bagus Suka Ini Ada Sedikit Kolong Disini Tapi Wajar Ini Atau Memang Bawah Begitu Ya Nah Istimewanya Laki Walaupun Ini Tahun 2002 Sudah Dibekali Sabuk Pengaman Sampai Belakang Ini Ya Pengusinya Masih Bagus Penriol Ya Kemudian Lihat Tipnya Masih Rampi Juga Di Belakang Kalau Belakang Terdrip Yang Belakang Juga Masih Fungsi Masih Bagus Kita Lihat Bagasinya Ya Ini Bagasi Masih Masih Rampi Dengan Karpet Orinya Ini Sepertinya Ditambah Ada Subwoofer Masih Bagus Juga Yang Untuk Kaca Film Ini Yang Depan Sudah Dilapis Kaca Film Cuma Marknya Apa Saya Enggak Enggak Begitu Faham Ya Di Semua Pintunya Sudah Mungkin Fake Cool Ya Di Semua Kacanya Sudah Dilapis Yang Belakang Tidak Terlalu Gelap Yang Depan Juga Terlalu Gelap Ini Dilihat Dari Sini Ya Ini Masih Tembus Sampai Depan Oke Sekarang Kita Coba Nyalakan Mesin Dan Coba Power Window Power Searing Dan Lain Lain Kita Nyalakan Mesin Tanpa Injak Gas Oke Langsung Terjeng Kemudian Kita Buka Tab Mesin Disini Sebelum Cek Mesin Kita Cek Ini Power Window Oke Belakang Oke Oke Depan Juga Oke Iya Power Window Jalan Semuanya Tidak Ada Masalah Sentralopnya Apakah Tidak Berfungsi Tidak Masuk Ya Ini Sentralopnya Gak Error Ini Gak Jalan Di Sentralopnya Jadi Harus Dipenirin Sepertinya Sentralop Jadi Dia Gak Rumah Ngangsik Untuk Spionnya Sudah Ini Ya Electric Mirror Ya Ini Kita Cek Sekalian Fungsi Yang Sebelah Kanan Ini Bisa Kemudian Yang Sebelah Kiri Fungsi Suka Oke Ya Electric Mirror Fungsi Kemudian Kita Cek AC Ya Oke Ini Lampu Hazard Normal Kita Cek Juga Lampu Lampunya Bagaimana Kondisinya Ini Manual Ya Kopling Nya Ringan Kopling Ternyata Sangat Responsif Oke Kopling Ringan Ya Ini Single D Coba Kita Nyalakan Ini Mana Power Nya Sebentar 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 Halo Bukan Bunya Kita Ini Bisa Oke Adio Standar Nyala Ini Bisa Single CD Sama Radio Belum USB Kalau Mau Bagus Ya Bisa Upgrade Ke Doble Din Ini Masih Memungkinkan Untuk Diganti Doble Din Slot Memungkinkan Untuk Diganti Doble Din Yang Pake Layar Masih Bisa Oke Ini Power Outlet Ini Rak Ini Bagian Handrest Depan Juga Masih Oke AC Masih Lumayan Dingin Kita Keraskan Ya Oke AC Masih Oke Sekarang Kita Cek Kondisi Mesin Nah Ini Temperatur Suga Masih Standar Di Bawah Setengah Penting Oke Sekarang Kita Coba Nyalakan Semua Langgunya Ini Kemudian Ini Oke Kita Cek Oke Lampu Belakang Ini Hazard Nyala Inilah Nyala Lampu Rampu 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 Nyalakan Masalah Ada Masalah Ini Yang Depan Kita Lihat Ini Ya Cuma Mika Lampu Depan Ini Agak Sedikit Buram Ya Tapi Masih Bisa Dipoles Ini Nyala Semua Tidak Ada Masalah Di Lampu Lampu Listrikan Sebentar Ini Bisa Nyalakan Lampu Ini Sebentar Kita Cari Saklarnya Oh Ya Ini Di Sebelah Kanan Kiri Ada Lampu Rating Ya Letaknya Di Bodi Oh Yang Lampu Lampu Bawah Ini Kok Belum Bisa Nyala Belum Ketemu Saklarnya Ini Yang Bawah Ini Ini Kondisi Kondisi Mesin Menurut Saya Masih Lumayan Senyap Ya Untuk Usia Mesin Setua Ini Masih Lumayan Senyap Apalagi Ini Kalau Cup Mesin Ditutup Ya Mungkin Tidak Terdengar Atau Mungkin Terdengar Tapi Lirih Dari Luar Ini Bagian Atas Masih Juga Bagus Bukan Bekas Benturan Bukan Bekas Nabak Ya Ini Masih Pilar Benarnya Masih Utuh Semua Ya Ini Tidak Ada PR Di Bodinya Ini Masih Utuh Semuanya Cuma Ini Agak Keropos Saja Ini Bukan Keropos Ya Busa Busa Penahan Senyap Kedap Suaranya Ini Agak Jebol Bisa Diganti Gampang Murah Nah Untuk Mesin Ada Sedikit Minus Di Kompresor AC Kalau Dinyalakan Dia Agak Berisik Kita Nyalakan AC Nyalakan AC Nah Nah Ini Ketika Mesin Dinyalakan Dan Kompresor AC Dinyalakan Ini Suara Kompresor AC Agak Berisik Ya Agak Berisik Itu Suara Kompresor AC Walau Sebenarnya AC Dalam Masih Tetap Dingin Ya Cuma Ya Ini Suara Kompresor AC Agak Berisik Perlu Perbaikan Di Kompresor Oke Sekarang Kita Coba Test Drive Ya Bagaimana Kondisi Kakinya Oke Let's Go Kita Masuk Dulu Kita Coba Kan Test Drive Bagaimana Kondisi Kaki Kakinya Cuma Mohon maaf Mungkin Kalau Gak Bisa Tervideo Sempurna Ya Karena Ini Saya Gak Buat Report Jadi Memanfaatkan Tool Yang Ada Jadi Gak Punten Sepertinya Harus Di Off Kan Dulu Ya Nanti Cukup Tak Kasih Laporan Bagaimana Kondisi Kaki Kakinya Sudah Saya Test Drive Jadi Kaki Kaki Insya Allah Aman Buat Mengajar Jalanan Berlubang Dan Jelek Masih Termasuk Sekedap Dan Khas Hedan Nyaman Asli Nyaman Kemudian Mesin Masih Tarikannya Sangat Responsif Jadi Langsung Weng Gitu Ini Koblingnya Juga Engat Enak Ringan Banget Jadi Untuk Masalah Mesin Insya Allah Aman Tidak Perlu Banyak Ragat Oke Kaki Kaki Oke Mesin Oke Power Steering Kanan Ya Enggak Terlalu Ringan Tapi Nyaman Malahan Ya Karena Kalau Terlalu Ringan Juga Enggak Enak Oke Gitu Ya Untuk Masalah Test Drive Untuk Lebih Bebas Bisa Di Test Sendiri Ya Oke Mesin Kaki Kaki Oke Jadi Teman Semua Secara Umum Kondisi Unit Balino Ini Kondisinya Baik Walaupun Tidak Ada Beberapa Perbaikan Di Kongresor AC Kemudian Sentralok Itu Cuma Dua Yang Lain Lain Masih Oke Kondisi Bodi Saya Katakan Istimewa Kondisi Mesin Masih Oke Istimewa Interior Istimewa Cet Cet Masih Oke Jadi Anda Tidak Perlu Banyak Ragat Di Apa Namanya Bodi Kaki-kaki Mesin Insya Allah Tidak perlu Ragat Mungkin Perlu Perbaikan Di Kompresor AC Dan Centralok Murah Kompresor AC Ya Siap Sampai Sampai Dua Juta Rupiah Untuk Perbaikan Oke Untuk Harga Dari Pemilik Ini Susu Wimbalino Tahun 2002 Ini Akan Dijual Seharga Rp45 Juta Ini Unit Ada Di Solo Dan Masih Bisa Neko Tentunya Bagi Anda Yang Berminat Bisa Contak Saya Oke Sekian Sedikit Video Dari Imslok Semoga Bermanfaat Sekali lagi Kalau ada yang minat Bisa Contak Kami Siap Kirim-kirim Sampai Keluar Kota Yang Penting Cocok Dulu Harganya Ya Insya Allah Siap Kita Kirim Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Wassalamualaikum